ya oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dengan aditamai campur jangan lupa tok toknya ya kembali lagi bersama saya lho ya mungkin kalian sudah bosan dengan konten-konten saya yang selalu naik motor herean jalan-jalan keluar kota ya mungkin kalian sudah bosan ya ya saya harap itu jangan pernah bosan dengan konten saya dan akan saya usahakan untuk terus setiap hari itu ada konten memperbarui konten ya entah konten apapun itu jadi di kesempatan hari ini saya akan ya ini bukan podcast ya karena disini saya sendirian ya ibu negara lagi di rumah purbalingga geng ibu negara sedang di rumah purbalingga ini saya lagi tidur di rumah saya yang berada di kelompok karena besok ada urusan mendadak dan mengharuskan saya untuk keluar pagi besok ya biar otwnya itu gak kejauhan lah jadi saya nginep di kelompok lho ya pada kesempatan hari ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari follower instagram khususnya ya karena tadi saya iseng-iseng bikin pamflet di instagram di story ya di story instagram itu tentang tanya jawab tanya jawabnya apa ya nanti carikan pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang ya sekiranya menarik nanti akan saya bacakan disini tadi saya udah bikin pamflet yang bunyinya takono bebas yang penting gak ngawur gawe bahan konten youtube jadi ini bukan podcast ini sekedar saya menjawab pertanyaan dari teman-teman di instagram khususnya ya oke sebelum melanjutkan ke topik pembicaraan tadi yang saya janjikan akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang tadi sudah memberikan pertanyaan saya di kolom pertanyaan di story instagram ya sebelumnya saya mau promosi dulu ya gak apa-apa ya ini bagi kalian yang mau cari kenalpot ya ini kenalpot apa sih mas ya ini cjdw racing muffler bisa kalian cek di IG nya cjdwmerch cjdw racing muffler ya ini produk kebanggaan saya ya kenalpotnya cjdw lah apapun motornya kenalpotnya cjdw lah terus geng ada lagi ini kaos dari herek ripos id ya ready stock ready stock lumayan banyak ya terbatas cuma jumlahnya terbatas gak terlalu banyak ya bisa kalian cek sendiri di IG nya herek ripos id disitu ada kaos ada kaos dan ini masih ada ready stock nya kemarin sisa open preorder yang kemarin itu masih ada sisa cuma jumlahnya gak banyak jumlah terbatas bagi kalian yang tidak suka menunggu preorder ya ini ini buat kalian yang tidak suka menunggu preorder ini ada ready stock nya cuma gak banyak untuk info pemasanan kalian bisa hubungi nomor WA yang berada di deskripsi di deskripsi atau nanti kita tulis aja disini ya ini nomernya ini disini nomernya untuk pemasanan bisa kalian hubungi di ini nomor WA saya ya ini kaosnya jumlahnya terbatas tidak banyak untuk ini jumlahnya tidak terbatas geng kalian bisa memasangnya di CJDW Merch CJDW Racing Muffler ayah sekali lagi sebelum melanjutkan nginum disit nek orang nginum apa telakai garing you know nek telakai garing gak ngomongnya no orang enak lor jadi nginum disit lah ini udah endorse jadi tetap tutupi lor nginum disit lah ya lumayan lah untuk info yang berikutnya ini info preorder ya untuk info preorder yang berikutnya disini Herak Repos ID sedang ya lagi ada open PO lagi open preorder jaket dan jersey bagi kalian yang belum yang belum pesan atau yang kemarin ketinggalan pemesanan itu bisa kalian pesan lagi jaket dan jersey Herak Repos ID akan saya tayangkan disini ini jerseynya dan ini jaketnya ya ya pura-pura saja untuk gambarnya nanti kita tampilkan disini jaket dan jersey dari Herak Repos ID ada tiga warna yang pertama biru gold dan merah jadi disitu ada tiga warna bisa kalian pesan di ya tadi nomernya udah kasih lihat disini ya buat kalian yang mau pesan jaket dan jersey bisa hubungi nomor disini untuk harganya jaket 250 untuk jerseynya 140 oke langsung saja jangan sampai ketinggalan lagi untuk kalian yang belum punya jaket dan belum punya jersey dari Herak Repos ID bisa kalian langsung pesan saja hubungi nomor di bawah di deskripsi atau nanti ini kita tayangkan disini nomornya ya oke jangan lupa ditunggu pemesanannya geng jangan sampai ketinggalan lagi ya seperti apa yang udah saya janjikan dan kemarin menyambut 70 ribu subscriber itu saya adakan giveaway kecil-kecilan ya giveaway kecil-kecilan dan alhamdulillah respon dari ya kalian teman-teman saya semua yang berada di seluruh Indonesia responnya itu sangat luar biasa pokoknya salah mantul dan akan saya adakan giveaway lagi nanti menyambut 100 ribu subscriber pokoknya hadiahnya hadiah untuk giveaway besok menyambut 100 ribu subscriber itu lebih banyak dari kemarin ya karena yang kemarin itu giveaway kecil-kecilan nanti akan ada giveaway lagi untuk menyambut 100 ribu subscriber di nama Sampur pokoknya pantangin terus channel saya support terus channel saya dan ya pokoknya pantangin terus lah nanti akan saya adakan giveaway lagi untuk menyambut 100 ribu subscriber ya mungkin pada bertanya-tanya bang hadiahnya apa aja sih untuk hadiah hadiah besok untuk giveaway untuk menyambut 100 ribu subscriber itu ya saya rahasiakan dulu lah kalau saya kasih tau sekarang ya nanti gak surprise geng pokoknya dukung terus channel saya jangan pernah bosan ya jangan pernah bosan lah dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah support dan selalu support channel saya dari nol sampai titik ini saya ucapkan terima kasih banyak pokoknya kalian muatul selamatul oke langsung saja ke topik pembicaraan yang mungkin dari tadi udah ditunggu-tunggu ya ya mohon maaf saya tadi kebanyakan promosi ya gak apa-apa ya promosi dagangan sendiri bebas oke langsung saja menuju ke pokok pembahasan jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari para followers banyak banget pertanyaannya geng bukan ratusan ini ribuan ribuan pertanyaan dan saya akan memilih beberapa saja yang sekiranya menarik ya menarik untuk pembahasan pada topik konten youtube saya kali ini yang pertama bentar ada pertanyaan dari mas tegar underscore woy satu ini ada pertanyaan yang ya udah saya jawab berkali-kali udah berkali-kali saya jawab tapi masih ada yang bertanya gak apa-apa ya namanya bertanya ya saya saya jawab sebisanya disini mas tegar itu tanya spek mesin spek mesinnya CGDW yang sekarang bang oke ini saya sudah berada dengan tiger saya ya ini tiger kebanggaan saya ya milik saya tiger kebanggaan saya ya untuk mas tegar ini saya jawab pertanya pertanyaannya untuk spek tiger saya yang sekarang itu memakai bandul langkah 68 langkah 68 ya untuk basicnya itu bandulnya pakai bandul mega pro jadi bandul mega pro yang dimodif lah terus untuk diameter seher untuk diameter seher yang sekarang itu saya menggunakan seher diameter 68 ya sehernya diameter 68 untuk kelontongannya apa sih itu bahasanya ya untuk kelontongannya itu kelontongan kelontongan linernya liner itu dalam bahasa gaulnya liner untuk linernya sudah tak ganti dengan liner yang diameter luarnya itu 74 74 kalau tidak salah untuk diameter dalamnya tak mulai dengan seher diameter 66 itu yang dulu yang barat yang barat hamil lebaran itu rusak motor saya geng akhirnya disitu tak oversize lagi dan sekarang menggunakan seher oversize 68 untuk merek sehernya itu bukan seher mahal geng untuk sehernya itu pakai film yaitu karena ya kepepet ya kepepet ya min 2 lebaran kok motornya rusak jadi cari seher sana sini sudah hampir putus asa geng alhamdulillah pak harir raharja punya simpenan punya simpenan seher itu diameter 68 masih layak pakai dan ya sampai sekarang alhamdulillah masih tak pakai kemarin udah tak buat pergian ke luar kota ke magelang ke kaliyangkrik ke jogja muter muter jogja muter gunung sumbing dan sesampainya saya di banjar negara alhamdulillah tidak ada kendala suatu apapun dan ada sedikit kendala itu pun bukan di mesin alhamdulillah di kelistrikan geng ya di kelistrikan dan itu sudah saya beres semuanya jadi untuk spek mesin saya yang sekarang itu tadi yang sudah saya jelaskan oh mungkin ada yang tanya lagi untuk diameter clap nya berapa bang untuk diameter clap itu saya memakai standart nya 3 3 1 2 7 itu kalau enggak salah untuk Coberta nya belum tak pasang karena agak ya agak ribet ya enggak ribet sih sebenarnya ini cuma perihal waktu saja ya perihal waktu sampai saat ini saya belum ada waktu untuk main ke bengkel terus juga dada di apa sih itu diakalin sedikit lah diakalin sedikit untuk bisa plug and play di motor ccdw di tiger saya ya tinggal nunggu waktu yang tepat saja nanti tak main ke bengkel nya Pak Hati untuk pemasangan kop BRT nya jadi ingat untuk kop BRT nya yang diameter clap nya 3429 itu belum tak pasang disini saya masih pakai kop dengan diameter clap standar 3 3 1 2 7 oke untuk pengapian untuk pengapian ya apa ya pengapian standar geng untuk listriknya untuk listriknya nih pakai DC pakai DC mas kok udah gak pakai AC kenapa nah jadi mas krek asnya saya patah itu si magnet itu nyampar mengenai spool nya spool AC nya jadi mati geng jadi untuk listrikan saya ubah menjadi DC oke untuk pertanyaan yang berikutnya datang dari Alfian underscore Wahyu Alfian Wahyu ini review peralatan gaya ngevlog mas review peralatan gaya ngevlog oke untuk peralatan ngevlog sendiri ini disini saya udah upgrade gopro hero 7 alhamdulillah kemarin ada rejeki jadi bisa untuk upgrade gopro hero 7 disini ada case nya nah ini yang gateli geng gateli ini gatel gateli ini untuk gopro hero 5 sampai hero berapa itu saya gak tahu ya dan itu diwajibkan menggunakan sebuah adapter adapter mic ini jadi sebelum mic nya apa sih ini ya jadi gak langsung ke kamera gitu loh mic nya tuh gak langsung ke kamera jadi harus melewati adapter dulu untuk mempacah sinyal atau apa itu saya gak tahu jadi untuk gopro 5 sampai ke 8 kalau gak salah ya harus memakai adapter ini model ini gateli untuk harganya untuk harganya sendiri adapternya aja ini 1 juta rupiah ya kan ya tadi saya bilang gateli itu itu geng barangnya kecil banget kayak gini kok harganya 1 juta ya tapi ya gak apa-apa demi hasil video terbaik dan audio terbaik ya gak apa-apa jadi saya mengorbankan sedikit ya itu bukan perkorban nanti juga ada gantinya bismillah untuk tempatnya ini juga khusus geng untuk tempatnya itu keluaran dari mana sini dari ulansi atau apa ini disini ada tempat tempat adapternya jadi bisa gabung dan bisa digunakan bareng dalam satu case ya lebih simple sih lebih simple dan kamera yang sedang saya gunakan untuk nge-record ini kamera yang lagi nge-record ini hero 4 nya yang dari kemarin tak jual itu belum laku-laku geng ya gak apa-apa masih bisa dipakai sendiri kok kemarin udah ada yang blocking cuma ya masih nunggu saja masih nunggu kepastian dia transfer 8 itu belum tahu ya jadi untuk peralatan vlog yang saya gunakan ini kayak gini ya gopro hero 7 helm full face ya mas kenapa kok pakai helm full face gak pakai helm half face ya mungkin ada yang bertanya kayak gitu kenapa saya pakai helm full face itu biar kedap biar kedap angin toh audio yang dihasilkan juga ya gimana sih mengurangi suara kemersek kemersek angin gitu itu alasan saya mengapa saya pakai helm full face ya untuk safety saja karena helm full face itu lebih safety dibandingkan dengan helm half face oke lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ini muncul dari ihsan pch09 ini pertanyaan yang sangat menarik ini bang yang dicekal polisi itu yang menarik apa yang jadi video kemarin yang si cdw berada di depan mobil polisi itu hanya iseng-iseng prank juga bukan yang dilalah itu ibu negara itu nitip kuota geng jadi pergilah saya beli kuota dan dilalah di depan bakul kuota itu ya bakul kuotanya itu di belakang pos polisi geng di deket lampu merah ya di deket lampu bangjo itu lebih tepatnya dibilalah ada mobil polisi terparkir disitu ya langsung saja saya buat iseng-iseng ya iseng-iseng yang ngeprank dikit lah ngeprank dikit bikinin video tak unggah di instagram tak unggah di tiktok kok viral cuma kebanyakan udah ada yang tau kalau itu prank geng ya buat kalian yang belum tau ya ini saya mohon maaf geng karena itu ya cuma iseng-iseng iseng-iseng saja iseng-iseng saja buat bahan uploadan di instagram dan di tiktok ya ya jadi itu hanya sebuah prank alhamdulillah dari dulu sampai sekarang itu cjdw belum pernah ketilang ya alhamdulillah jangan sampai ambil apinya jangan sampai geng jangan sampai pertanyaan berikutnya datang dari mas hari underscore sdrn disini mas hari itu nanya mas nyapo pedahnya kok gak dikrum nah ini ini sebenarnya dari kemarin pengen saya bahas yaudah pengen saya bahas kenapa mesinnya cjdw itu gak dibikin muning kayak punya temen-temen mas bentar makan dulu kencot sambil makan ya gak apa-apa ya ini saya saya jawab pertanyaan dari mas hari mas hari ini kenapa kok mesin cjdw itu gak dikrum gak dicet gak di apa sih power coating atau power blasting apa itu gak tau saya namanya ya jadi gini mas ini sengaja tak bikin style buluk ya buluk style kayak gini ya bukan tanpa tujuan karena saya itu gak mau motor saya itu jadi aleman karena kalau ya resiko mesin udah glowing ya mungkin ada yang full poles ada yang di chrome ada yang dicet ini itu dan sebagainya itu ya misal kalau hujan misal kalau hujan terus juga dalam perjalanan pepergian menuju ke ya dalam kota luar kota itu kalau hujan gak nyesek geng nyesek ya pasti kalian tahu rasanya kalau mesin udah morning lewat lumpur lewat hujan ya butuh perawatan ekstra ya dan disitu saya mau repot aslinya geng saya itu mau repot orang kober orang kober ngasih mesin kayaknya lah wih bodoh amat lah iya ini mesin rembes semua ya mesin rembes semua ya gak apa-apa namanya mesin dipakai rembes wajar kayak gak apa-apa ya sengaja tak style buluk biar sepeda saya itu gak aleman sebenarnya itu kalau kemauan kemauan untuk ngecat mesin bersihin mesin itu ada cuma ya belum apa sih ya urung pengen lah urung pengen lah urung pengen kok bebang jadi motor aleman jadi bebang metu jadi mending tak style buluk dalam kota luar kota luar provinsi los udang panas los pertanyaan yang selanjutnya datang dari mas aldip pratama underscore ini dia bertanya mau naikkan sampeyan sering dolan ng mm 2100 kuih kerja neng kono opo pie mas ya ini saya jawab pertanyaannya ya mas untuk pas dulu saya gas ke cikarang itu bukan kerja itu saya aslinya main geng main ya main main kesana aslinya itu saya penasaran sama heret di mm 2100 di mana sih cikarang itu ya di kawasan jadi awalnya itu cuma lihat di instagram kok rame banget sih heret disana itu muncul keinginan dan ya ada teman yang menemani pas ngegas kesana itu ada mas devri trisat moko dan mas gugun terus mas rian tanpa iya ya tanpa berpikir panjang udah ada keniatan semuanya udah ada keniatan untuk main kesana ya iseng iseng aja jadi tujuan saya pas gas ke mm 2100 sekarang itu bukan untuk pekerja jadi disitu saya main silaturahmi lah sama temen temen yang ada di mm 2100 sekarang juga ingin merasakan aslinya itu atmosfer heret di mm 2100 sekarang itu aslinya kayak apa sih alhamdulillah sudah keturutan sudah keturutan itu pas dulu saya heretan di mm 2100 sekarang sekarang jikarang ya jadi itu disana saya tidak pekerja dan tidak ada tujuan untuk kerja disana jadi pas saya gas ke mm 2100 sekarang itu sekedar main peningking ini mungkin pertanyaan terakhir ya karena pertanyaannya itu banyak banget ya mungkin bisa nantilah saya sambung di lain kesempatan untuk membacakan pertanyaan pertanyaan yang lain intinya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah memberikan pertanyaan dan saya ucapkan mohon maaf tidak bisa tidak bisa membacakan semuanya pada hari ini ini posisi sudah malam hari ini sudah jam 2 pagi sudah jam 2 pagi saya belum bisa tidur iseng saja bikin konten dari ini pertanyaan yang terakhir datang dari mas one underscore respos dia bertanya kabulnya permintaan ibu negara mas tumbas ebay oke ya ini jadi yang lagi agak trending ya jadi ceritanya itu ibu negara ya posisi emang alhamdulillah lagi hamil dan dilalah pas saya pas main ke magelang itu 3 hari berturut-turut itu dari hari pertama sampai hari ketiga itu saya bikin story di WA itu motor CB terus motor CB terus dan ya tiba-tiba ibu negara itu ngecet minta pak beliin mama motor CB gitu makdeg ser itu lho kieyye ngidam jaluknya CB bayang newai lho bayang newai ngidam jaluknya motor CB yang ngidam pada umumnya itu ngidam pecel ngidam pentol ngidam jemblem ngidam rujak makanan ya ngidam makanan itu yang umumnya ini ibu negara ngidamnya itu ngidam CB spesial sekali ya ya jadi untuk motor CB nya udah nemu udah nemu kemarin kemarin pas saya pulang dari Yogyakarta itu saya gak langsung pulang ke Banjar jadi saya mampir lagi ke Magelang ke tempatnya mas Anggit itu saya untuk ngecek motor CB nya dan didapat lah disitu motor CB nya ya untuk kondisinya udah lumayan morning bahkan ya udah boys lah udah bisa dikatakan boys ya depan noda ninja belakang rcb mesinnya basic nya megapro standart megapro untuk surat suratnya nah ini yang sangat spesial suratnya itu gak tahu CB tahun berapa CB tahun 76 kalau gak salah ya untuk pajak nya itu 1 tahun itu 60.000 geng nah ini yang bikin saya ingin memilikinya ya hasilnya ini ibu negara yang pengen ya saya jani sih kepengen loh jani kepengen yaudah sama-sama pengen insyaallah besok akhir bulan ya apa sih kak DP ini lah akhir bulan mau tak DP ya mungkin banyak yang lainnya mas kok gak dibayar sekalian karena di bulan ini ada ya keperluan lain jadi nanti insyaallah di akhir bulan Juli di akhir bulan Juli itu saya otw magelang lagi untuk mengambil CB yang kemarin udah cekeng ya ini saya sekalian mengucapkan terima kasih banyak untuk mas bangun mas angkit dan kawan-kawan yang sudah berpartisipasi dalam ya mencarikan motor CB ya alhamdulillah itu kemarin udah dapat motornya mas Rifan kalau gak salah itu namanya ya terima kasih juga buat mas Rifan udah mau bersabar ya nungguin saya ada uang ya ya gak apa-apa nanti ngepasti di bulan Juli itu ibu negara ulang tahun untuk tanggalnya itu masih saya rahasiakan jadi ya sekalian nurutin istri ngidam ya sekalian buat kado lah ya sekalian buat kado itu CB-nya wah istri utah ya gak apa-apa hadiahnya ini yang sangat spesial alhamdulillah bismillah insyaallah besok tak belikan motor CB oke ya jadi itu dulu hanya beberapa ini mohon maaf yang bisa saya bacakan pertanyaannya di lain kesempatan nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang lain saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa giveaway di seribu bukan seribu giveaway menyebut seratus ribu subscriber lho pokoknya pantengin terus channel saya tonton kontennya dari awal sampai akhir jangan lupa like comment share and subscribe yang utama ya jangan lupa syarat untuk ikut giveaway itu gampang syaratnya itu subscribe 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 ya mungkin cukup sampai disini dulu konten saya pada malam ini sampai jumpa di konten saya yang lainnya jangan lupa top-topnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao sub indo by broth3rmax